salam bapak ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun anda berada dan dimanapun anda bisa mendengar rekaman ini kita bertemu dalam program jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini sebagai dasar kebenaran firman Tuhan saya akan bacakan dari Masmur pasal 73 ayat 26 firman Tuhan berkata sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bagianku tetapalah Allah selama-lamanya sahabat Kristus hari-hari ini ada satu nyanyian yang seharusnya keluar besar dari mulut orang-orang yang beriman pada Kristus nyanyian itu merupakan nyanyian iman yang mengucapkan sebuah komitmen penyerahan diri pada Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan nyanyian iman merupakan nyanyian yang meluap dari hati keluar melalui mulut untuk menyatakan bahwa saya akan tetap mengikut Tuhan sekalipun kenyataan hidup yang saya alami belum berubah menjadi baik betapa banyak nyanyian yang terdengar belakangan ini bernadam merengek-rengek minta Tuhan memberi pertolongan nyanyian itu berkata bahwa Tuhan penolong dalam kesesakan Tuhan memberikan jalan keluar saat dalam masalah atau Tuhan memberikan yang aku minta dan menjawab setiap doaku maaf bukannya bernyanyi seperti itu salah namun sebaiknya iman kita melangkah lebih maju tidak lagi sama dari waktu ke waktu iman yang bertahan kuat di dalam Tuhan tidak hanya berkata supaya Tuhan menolong saya dalam pergumulan yang saya hadapi namun seorang yang berjalan dalam iman akan berkata apapun terjadi saya tetap akan mengikut Tuhan dengan setia bahkan sekalipun yang saya doakan tidak segera terwujud saya tidak berhenti untuk mengikut Tuhan dengan kekuatan penuh adakah kita berani memiliki komitmen seperti itu saya ingat ketika saya mengalami covid tahun 2020 covid gelombang pertama dan harus dirawat di ruang isolasi sebuah rumah sakit nyanyian saya saat itu bukanlah kau lah Tuhan penyembuhku kau lah Tuhan yang sanggup penyembuhkan aku seperti yang dilakukan oleh beberapa orang saat menjalani kondisi sakit namun lagu yang saya nyanyikan yaitu apapun yang terjadi di dalam hidupku selalu ku berkata Tuhan Yesus baik oleh karena saya percaya dalam segala situasi baik atau buruk susah atau senang sehat atau sakit Tuhan Yesus tetap baik dan nyanyian itu saya ucapkan setiap pagi sehabis mandi jam lima atau setengah enam di ruang isolasi sahabat Kristus seorang yang beriman penuh dalam Kristus tidak hanya berdoa minta Tuhan menolong dalam pergumulan hidupnya namun juga berani percaya bahwa dalam pergumulan hidup yang dihadapi ada kebaikan Tuhan yang disediakan untuknya sekalipun yang aku doakan tidak segera menjadi kenyataan engkau tetaplah Allah selama-lamanya bagiku tidak ada yang lain yang aku ingin selain engkau biarlah ucapan dan doa ini nyanyian ini menjadi nyanyian iman bagi kita seperti yang disampaikan oleh pemasmu kita sekali lagi berani berkata sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap sekalipun situasi yang ada di depanku tidak segera baik sekalipun yang aku doakan tidak segera menjadi kenyataan engkau Tuhan Yesus tetaplah Allah selama-lamanya bagiku tidak ada yang lain yang aku ingin selain engkau mari kita datang pada Tuhan Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firmanmu yang kau tambahkan bagi kamu engkau percayakan untuk kami dengar pagi hari ini untuk sharing firman yang kami renungkan kami mau belajar Tuhan menyanyikan nyanyian iman memiliki nyanyian iman dalam kehidupan kami nyanyian iman yang berani berkata bahwa engkau Tuhan baik dalam segala situasi bahwa engkau tetap Tuhan yang begitu baik amat baik, sangat baik, terlalu baik dalam situasi hidup kami apapun yang kami alami sekalipun yang kami doakan belum terwujud sekalipun situasi baik yang kami nantikan belum terjadi sekalipun kami belum mengalami pemulihan kami percaya engkau Tuhan Yesus tetap Tuhan yang baik bagi kami terima kasih Tuhan kami percaya kebaikanmu dinyatakan bagi anak-anakmu dalam segala situasi, dalam segala pekerjaan dalam segala pendidikan, dalam segala aktivitas yang dikerjakan demikian juga sebagai ibu rumah tangga Tuhan berkati yang melayani Tuhan Tuhan berkati dan kami siap melangkah sepanjang hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin selamat menjadi pribadi yang menyanyikan nyanyian iman di tengah situasi hidup yang paling terburuk sekalipun dan percayalah Tuhan Yesus pasti menolong kita tanpa perlu kita minta tanpa perlu kita dikti tanpa perlu kita ajari pertolongan Tuhan tidak terbatas pertolongan Tuhan tidak bisa kita duga salam dari saya Okir Arjo dari Mijpah Ministri tetap setia sampai garis akhir Tuhan Yesus meberkati selamat menikmati